Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Saudara, ajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Surat Anwar Usman kini tengah dipahas dalam rapat permusyawaratan Hakim. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru menggantikan dirinya. Anwar Usman menyampaikan surat keberatannya melalui tiga kuasa hukum yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 November 2023. Dalam pesan singkat kepada Kompas TV, jurubicara MK Fajar Laksono menyebut, MK sudah menerima surat keberatan Anwar dan tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim. MK sudah menerima surat keberatan administratif itu, saya sudah baca juga, mengenai bagaimana follow-up-nya saat ini sedang dibahas dalam RPH. Langkah Anwar berkebalikan dengan pernyataannya usai dicopot dari Ketua MK. Anwar menyatakan dirinya ikhlas karena jabatan bukan milik dirinya, melainkan dari yang maha kuasa. Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusus-husus doang, saya berkeyakinan, tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah subhanahu wa ta'ala. sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikitpun membebani diri saya. Saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Ketua Komisi 3DPR, Bambang Wuryanto menanggapi soal keberatan Anwar Usman. Bambang menyebut, boleh-boleh saja. Bahwa seseorang menyatakan keberatannya, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan misalnya dalam sebuah voting di DPR ini, kemudian ada yang tidak setuju, tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya, ya boleh saja kita nanti, kalau di DPR ini namanya minderhead nota, catatan keberatan. Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik 7 November lalu menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat kode etik atas uji materi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Tim Liputan, Kompas TV. MK Saudara telah menerima surat keberatan Anwar Usman atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru dan kini sedang dipahas dalam rapat Pemusyawaratan Hakim atau RPH. Lalu apa yang bisa dilakukan MK atas keberatan Anwar Usman? Kita berbincang malam hari ini dengan mantan hakim MK, Idewa Gede Palguna, mantan hakim Konstitusi. Selamat malam Pak Palguna. Selamat malam Audrey. Pak Palguna, ini Pak Anwar Usman menyatakan keberatan ya dengan terpilihnya Pak Soehartoyo sebagai Ketua MK. Padahal pada saat diterpilih, di situ ada Pak Anwar Usman foto bersama juga. Sebenarnya apa yang ditangkap dari langkah Anwar Usman ini? Kali ini? Saya pun bingung apa sebenarnya yang terjadi ini ya. Karena kan saya juga tidak, maaf Pak Audrey, saya tidak tahu surat persisnya itu bunyinya seperti apa gitu ya. Karena kalau yang kita ikuti beritanya, kan beliau Pak Anwar Usman itu ikut di dalam rapat perusyaratan hakim ketika pemilihan dan kemudian hasilnya musyawarah itu. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, begitu selesai hasil musyawarahnya, beliau juga ada di sana kan. Waktu Pak Soehartoyo dan Pak Saldi diumumkan. Ikut rapat lagi ya? Ikut rapat. Kan hanya saja beliau tidak boleh ikut mencalonkan diri. Kan itu putusan Majelis Kehormatannya kan. Tapi kan rapatnya beliau ikut musyawarah. Nah makanya bagi saya agak-agak ada apa lagi gitu kan. Kalau misalnya memang ada keberatan, tentu pada waktu itu dong. Pada waktu musyawarah itu. Ya saya tidak tahu bagaimana musyawarahnya. Tapi kalau memang ada keberatan, tentu saja musyawarah ini tidak akan mencapai mufakat kan. Oh harusnya keberatan itu bisa disampaikan pada saat rapat internal sebelum terpilih ya? Ya makanya saya tidak tahu keberatannya dalam soal apa gitu kan. Kalau itu hasil musyawarah, itu kan pasti ada catatannya. Misalnya bagaimana bisa terjadi ada keberatan itu, sementara faktanya ada mufakat yang dihasilkan melalui musyawarah. Nah bagi saya jadi agak sulit juga memahami ini. Iya, karena dari beberapa media ini, dibilang bahwa minta MK membatalkan dan tinjau ulang keputusan. Keputusan maksudnya dalam hal ini adalah keputusan terpilihnya Pak Soehartoyo nih, sebagai Ketua MK. Nah alasannya apa? Alasannya apa? Kok ada permintaan untuk meminta pembatalan itu, sementara pada waktu hasilnya itu, kalau pada waktu diumumkan, itu kan sudah nyata-nyata. Kecuali saya terlewatkan ya, tidak ada pernyataan keberatan dari pihak manapun pada waktu itu. Dan malah saya ikut bersyukur, cukup berbahagia lah. Artinya setelah ada bermacam soal keriu rendahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, pasca putusan 90 itu, lalu sampai dibentuk MK-MK, dan MK-MK sudah mengeluarkan putusan, akhirnya lahir rapat pura musyawaratan hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan ternyata berhasil dilakukan melalui musyawarat, itu yang membuat saya merasa bersyukur gitu, sebagai orang yang pernah berada di dalamnya, dan sekarang menjadi outsider gitu ya. Dan pada saat mengajukan keberatan ini, Pak Palguna sendiri sebagai mantan hakim MK, kaget luar biasa. Ya sangat kaget lah. Coba begini loh, tanda-tanda misalnya akan ada keberatan itu kan paling tidak kalau, misalnya kalau satu, hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua itu paling tidak kalau memang ada keberatan, satu lewat voting. Atau nanti setelah ada pengumuman itu, mungkin pada saat itu ada entah pernyataan pers atau komentar atau apa tentang keberatan itu, tapi ini kan tidak. Saya berpikir, oh ini jalannya mulus, makanya saya, wah ini bersyukur ini. Tiba-tiba sekarang ada keberatan, saya juga tidak paham. Jadi, agak sulit saya memahami, ada pernyataan keberatan ini, baik dilihat secara prosedural, maupun substantif gitu loh. Ya, kalau sekarang kan suratnya ini sudah dibahas ya dalam rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Nah, sebenarnya kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh MK menghadapi surat keberatan ini, Pak Palguna? Ya, ya dijawab saja gitu. Gimana? Artinya tidak mempengaruhi lagi ya dengan Pak Suwarto yang sudah terpilih? Menurut saya tidak. Tidak bisa lagi. Bagaimana? Kecuali ada cacat gitu ya. Tetapi kan tidak terjadi. Sebab kalau ada cacat, tidak mungkin dong dilakukan pelantikan. Kalau sudah dilakukan pelantikan, kan menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kan ketua dan wakil ketua yang terpilih itu kan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan, di hadapan sidang pleno. Di pleno hakim. Jadi seluruh hakim. Di sana dia mengucapkan sumpah dan janji. Dan dulu biasanya disaksikan oleh presiden. Kan wakil presiden-presiden cuma menyaksikan. Ini sumpah dan janjinya itu sudah diucapkan. Sumpah atau janjinya itu sudah diucapkan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Artinya secara prosedural berarti tidak ada masalah gitu loh kalau menurut saya. Dan keberatan ini tidak pernah sebelumnya terjadi? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Sepanjang ingatan saya dan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya belum pernah terjadi keberatan semacam ini. Makanya saya jadi sulit memetakan. Mengomentari pun jadi sulit itu. Apa yang sesungguhnya terjadi. Dan sayangnya mohon maaf Audrey saya tidak menerima atau copy suratnya itu persisnya seperti apa bunyinya gitu loh. Mungkin kalau itu bisa saya memberikan komentar lebih terhadap hal itu. Mungkin Audrey tahu atau bisa memberitahukan saya. Kalau ada poin-poin yang misalnya bisa saya berikan catatan khusus gitu misalnya dari keberatan itu. Saya nggak tahu sama sekali. Oke tadi saya sempat baca juga dari beberapa media itu tadi Pak ada minta MK bukti apa batalkan dan juga tinjau ulang keputusan. Nah tapi selain soal... Based on apa gitu kan itu selain soal apa gitu. Silahkan lagi. Oh harus ada reasonnya ya alasannya kenapanya ya. Tiba-tiba minta ulang gitu anu. Ya ulangan umum aja ada reasoningnya misalnya orang lebih luas standar gitu kan. Ini bukan ulang keputusan yang serius itu. Nah Pak Pangguda surat keberatannya sudah diterima oleh MK sendiri. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya ganggu nggak nih kini jalan MK? Apalagi kan sebentar lagi juga sudah mulai tahapan selanjutnya di Pilpres gitu. Nggak akan berpengaruh kalau menurut saya sih. Kan ini putusannya sudah sah buat apa. Tapi kalau yang bersangkutan atau dalam hal ini pemantan ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwarusman. Kalau beliau menyatak mungkin ada perasaan kecewa atau apa itu kan wajar ya manusiawi ya. Tetapi sekali lagi saya nggak tahu persis bagaimana bunyi suratnya itu. Apa yang menjadi keberatan beliau dan kemudian atas reasoning apa kemudian beliau menuntut pembatalan. Nah itu kan harus ada alasan yang kuat. Dan lagi pula belum ada presiden tentang hal itu gitu kan selama ini. Jadi baru terjadi pertama kali ya. Ya mungkin nanti setelah ada rapat perumusyaratan hakim. Kita bisa mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi dan bagaimana hasil rapat perumusyaratan hakim itu. Saya kira, saya beranggapan ya kalau memang ada alasan-alasan keberatan itu, pasti itu akan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dari hasil rapat perumusyaratan hakim itu. Apa poinnya terhadap keberatan itu dan itu sekali lagi menurut saya tidak akan mempengaruhi sih. Dalam batas analisis normal saya ya, itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan ketua dan wakil ketua yang sekali lagi telah dicapai lewat rapat perumusyaratan hakim di mana dalam hal ini beliau ikut serta di dalam prosesnya walaupun tidak diperkenankan untuk menjadi calon berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Idewa Gede Palguna, terima kasih untuk informasinya mengenai surat keberatan yang dilayangkan oleh mantan ketua MK, Anwar Usman. Terima kasih, Audrey.